Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar acara Maulid Akbar memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Senin pagi tadi di lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Sekitar 20 ribu undangan hadir pada acara tersebut dan termasuk 500 anak yatim piatu dan juga 100 orang disabilitas. Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Maulid Akbar memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di lapangan Belang Padang, Kota Setempat. Sekitar 20 ribu undangan hadir di acara tersebut, baik Purko Pimda dan Purko Pimda Plus, Ketua DPRK dan anggotanya, Staf Mahli Pangdam Iskandar Muda, Kepala Sekolah, juga tamu undangan lainnya termasuk masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota dan Purko Pimda Plus, Kota Banda Aceh menyantuni 500 anak yatim piatu. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Aminullah Usman menyebutkan harus ada efek positif pasca memperingati Maulid Nabi. Paling tidak sifat dan akhlak mulia Nabi dapat ditiru dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu menanamkan akhlakul karimah. Sekaligus berbagi terhadap sesama yang tidak mampu, banyak harapan Wali Kota terhadap masyarakat Kota Banda Aceh yang disampaikannya pada acara tersebut. Seperti menjauhi pemikiran atau aliran sesat, mendekat dengan ulama, teladani kehidupan sehari-hari Nabi, serta dukung pemerintah Kota untuk menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Jikir. Karena Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi, kita berharap ke depan Maulid ini akan menjadi wisata islami. Kita ke depan, tahun depan akan kita mengundang dari berbagai negara, dari provinsi lain, dari daerah lain untuk datang ke sini. Karena kami ingin membesarkan Maulid Ciar Islam ini, ingin membesarkan Islam, ingin membesarkan Nabi Besar Muhammad SAW dengan Maulid ini. Kemudian juga ini adalah bentuk daripada kerjasama dari seluruh jajaran pemerintah Kota Banda Aceh yang membawa hidang masing-masing, kemudian dikendurikan untuk semua masyarakat yang hadir di sini. Ini adalah juga kebersamaan ini penting, keberhasilan itu dimulai dari adanya kebersamaan. Di acara Maulid Akbar, pemerintah Kota Banda Aceh diisi dengan tausia oleh Tengku Salman Stab, yang juga pimpinan Majelis Jikir Aceh, wilayah Barat Aceh. Ustadz Salman dalam ceramahnya lebih menekankan untuk memperbarui iman umat muslim dengan sering-sering berjikir, bertasbih, berselawat, juga memperingati Maulid, dan ibadah-ibadah lainnya. Di akhir acara puluhan ribu undangan bersantap siang bersama, berbaur bersama anak yatim, kaum dua pah, disabilitas, para undangan yang hadir, sebagian besar membawa hindangan makanan khas Maulid yang semua menunya adalah makanan khas Aceh. Tim Liputan Aceh TV